Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 7 Hewan Jelmaan Setan Yang Wajib Dibunuh Dalam Islam Ternyata ini alasan mengapa hewan-hewan ini diwajibkan untuk dibunuh adalah karena hewan-hewan ini jelmaan dari setan Maksudnya hewan jelmaan setan adalah sebagai media atau perantara untuk menggoda dan mengganggu manusia Berikut ke 7 Hewan Jelmaan Set Pertama, Cicak Menurut hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala seratus kebaikan Dan barang siapa yang memukul lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama Dan barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua Dalam sebuah kisah juga dijelaskan pula bahwa cicak ikut berperan dalam meniupkan api pada saat Nabi Ibrahim AS akan dibakar Dan dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, cicak juga disebut hewan fasik Karena ketika Rasulullah berada bersembunyi di dalam gua dan kaum musuh mencari serta tepat berada di mulut gua, cicak tersebut malah bersuara Sudah menjadi kebiasaan cicak, ketika bersuara maka pertanda adanya manusia Kedua, tikus, mengapa tikus harus dibunuh? Dalam suatu hadis, diriwayatkan bahwa sahabat Nabi membawa seekor tikus ke masjid dan bertanya kepada Nabi Wahai ya Rasulullah, apakah saya boleh membawa membunuh hewan ini, tikus? Kemudian Nabi menjawab Bunuhlah jika kamu bertemu hewan ini, tikus Tiba-tiba tikus yang dibawa sahabat Nabi tersebut berlari dan menyenggol lampu minyak dan membakar sajadah Nabi dari pelepah kurma Nabi kembali berkata kepada sahabat, sesungguhnya inilah mengapa aku menyuruh membunuh tikus ini, karena tikus merupakan jemaan setan Sehingga segala perbuatan tikus ini mencegah agar kita tidak beribadah kepada Allah SWT Ketiga, ular Ular juga termasuk hewan yang wajib dibunuh Kenapa demikian? Ular adalah hewan yang banyak merugikan manusia Maka dari itu, membunuh ular adalah wajib Ular juga sering digunakan sebagai media sihir, ilmu hitam, dan santet Dan masih banyak lagi ritual lainnya Oleh karena itu, rumah yang dikirim santet, sihir, dan guna-guna pasti tiba-tiba atau didatangi oleh ular Namun, walaupun diperbolehkan untuk membunuh ular Kita juga harus bisa membedakan hewan mana yang mengganggu dan tidak mengganggu manusia Keempat, nyamuk Nyamuk merupakan hewan yang wajib dibunuh Karena nyamuk adalah hewan yang merugikan Nyamuk adalah hewan pembawa penyakit Seperti penyakit malaria, cikungunya, dan demam berdarah Menurut nabi, semua hewan yang merugikan manusia boleh dibunuh Asalkan hewan tersebut yang mengganggu manusia duluan Jika hewan tidak mengganggu, maka manusia juga tidak boleh membunuh hewan tersebut Kelima, burung gagak Burung gagak yang boleh dibunuh menurut nabi adalah burung gagak yang memiliki bulu putih di dada dan punggungnya Kebanyakan burung gagak warnanya hitam mulai dari bulu, mata, dan kakinya Namun yang dianjurkan dibunuh oleh Rasulullah SAW Adalah burung gagak yang memiliki warna bulu putih di dada dan punggungnya Keenam, burung rajawali Burung rajawali yang diperbolehkan dibunuh menurut agama Islam Karena burung rajawali adalah burung yang merugikan bagi manusia Burung rajawali memakan ternak seperti anak ayam Padahal ayam adalah hewan yang diberi keistimewaan oleh Allah bisa melihat malaikat Maka dari itu, jika ayam berkokok di pagi hari Itu pertanda bahwa ayam sedang melihat malaikat sedang membagikan rezeki di pagi hari Maka dari itu, burung rajawali jilmaan setan tidak suka dengan ayam Dan berusaha membunuh semua anak ayam Agar tidak ada ayam yang berkokok di pagi hari Jika tidak berkokok, maka manusia menjadi kaum yang malas Dan tidak mau berebut rezeki yang dibagikan Allah melalui malaikat Terakhir, tujuh Anjing buas atau anjing hitam polos Anjing buas disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh Karena anjing buas pasti merugikan manusia Gigitan anjing mengandung virus rabies Dan air liur anjing mengandung banyak bakteri Sehingga merupakan najis besar yang harus dicuci Dengan cara seperti tayamum atau berwudu dengan pasir Sesuai dengan ajaran agama Islam yang benar Selain anjing buas, ada lagi jenis hewan anjing Yang diperbolehkan dibunuh Karena merupakan hewan jilmaan setan Yaitu anjing hitam polos Jika dibandingkan dengan anjing buas Maka anjing hitam polos lebih wajib dibunuh Karena setan sangat suka menjilma menjadi anjing hitam polos Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya